saya tanam tomat, saya rawit putih ya teman-teman seperti itu, nah nanti yang sebelah sana saya tanam tomat, disini rawit hijau lokal yang disini saya tanam tomat hijau lokal lagi, jadi seperti itu teman-teman ini untuk pola tanamnya dan cara tanamnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi bersama saya DKI Yudha ke dalam kesempatan hari ini saya sedang melakukan penanaman ini cabai rawit putih ini ya teman-teman dengan varietas camellia ini, ini baru mau saya mulai tanam dan disini saya mau berbagi sedikit ini cara menanam agar tidak patah pinggang ya teman-teman, patah pinggang itu biasanya dia di ini ya, di bawahnya itu kalau kita habis tanam itu dia layu kering ya teman-teman, seperti contohnya adalah pohon tomat ini seperti pohon tomat ini ya teman-teman ini ini ya, saya kemarin tanam ini ini dia patah pinggang seperti ini ini ya, dia layu tengah-tengahnya ini bosuk disini saya mau berbagi caranya sedikit ini ya teman-teman agar kita menanam cabai itu tidak apa namanya, patah pinggang ya teman-teman jadi dengan cara seperti ini ya sebelum kita tanam ini di bagian lubang mulsa ini ya ini kita ratakan dulu ya teman-teman, kita ratakan supaya tidak panas ya teman-teman supaya uapnya itu tidak keluar dari bawah sini ketika terkena matahari gitu, jadi ini kalau bisa rapat, rata ya seperti ini oke ini saya tidak menggunakan tajuk saya menanamnya karena saya ini menggunakan polybag-an ini ya dari plastik ini ya teman-teman ini seperti ini jadi saya cukup saya lubangi menggunakan jari ya teman-teman ini ini nah segini cukupnya seperti ini kemudian kita ambil bibitnya ini pelan-pelan nah seperti ini ini tadi terkena hujan jadi dia rontok kita masukkan seperti ini kemudian pas kita mau menimbul ini jangan kita keruk di sisinya ini ya kita ambilkan sejauh tanah dari sebelahnya sini kita masukkan seperti ini fungsinya agar tanaman kita tidak patah pinggang seperti ini jadi ini minimal standarnya seperti inilah tidak rata betul tidak apa-apa yang penting lubang mulusannya ini tidak terlalu dalam ya teman-teman jadi seperti itu itu untuk awal kita nanam nanti kalau misalnya kita sudah melakukan pengocoran itu agak sulit kalau misalnya ini lubangnya ini terlalu rata nanti bisa kita keruk lagi seperti ini di sampingnya ini ya untuk kita lakukan pengocoran jadi seperti itu ini berbagi sedikit ini pengalaman ya kalau bisa pas kita memasang mulsa itu kalau bisa lebih rapat lagi ininya atasnya ini supaya pas kita bolong itu dia rapat bawahnya ini tapi biasanya pas kita melobangi tetap dia akan terangkat tanahnya ya jadi solusinya agar kita tanaman kita itu tidak patah pinggang saat kita menanam itu harus ditutup sekeliling tanaman ini dengan tanah jadi kalau bisa dia agak rapat disininya ini tidak terlalu dalam karena biasanya terjadinya patah pinggang bibit yang baru kita tanam dia kering itu karena uap ini ya teman-teman itu kebanyakan itu seperti itu jadi itu menurut pengalaman saya yang sudah pernah saya alami ya kenapa tanam tabe walaupun di musim hujan tapi kok dia bisa patah pinggang apalagi di musim kemarau dia lebih parah lagi setelah saya telusiri ternyata seperti itu jadi kita nanam itu tidak boleh asal kita tanam ya teman-teman jadi harus dengan cara yang rapi saat kita menanamnya seperti ini dan untuk jarak tanamnya ini ini 40 semua ya teman-teman ini antara tomat dan tomat yang ini 40 cm ya terus untuk cabai juga dia dari sini ini ke sini 40 cm ya teman-teman jadi 40 cm pesagi yang ini nanti akan saya tanam cabai lagi dan dari sini ke sini dia 40 ini ya teman-teman ini 40 70 cm semua jaraknya ini ini saya selang-seling sini saya tanam tomat saya tanam cabai rawit putih saya tanam tomat saya rawit putih ya teman-teman seperti itu nah nanti yang sebelah sana saya tanam tomat di sini rawit hijau lokal yang sini saya tanam tomat hijau lokal lagi jadi seperti itu teman-teman ini untuk pola tanamnya dan jarak tanamnya baik teman-teman semoga video ini bermanfaat saya sekedar berbagi sama-sama bareng belajar ini cara bertani ya bertani sederhana ini tidak mewah karena kalau bertani mewah itu ya modalnya cukup lumayan jadi kita cukup bertani sederhana saja tapi kita usahakan tanaman kita bagus seperti pertanian yang mewah oke sekian dan terima kasih dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati